Masih bersama kami di redaksi pagi, Pemirsa Kreativitas menjadi salah satu kunci untuk bisa bertahan dan memenangkan pasar di dunia usaha. Nah inilah yang ditempuh seorang pemuda yang mendekuni usaha barbershop alias cukur rambut. Jadi kalau misalnya kita mau cukur rambut biasanya datang ke kios, nah kalau yang ini bisa dipanggil alias delivery. Jadi seperti kalau mau pesan makanan ya delivery gitu. Dan yang menajubkan omset dari usaha cukur rambut ini juga dipromosikan melalui media sosial dan mencapai belasan juta rupiah per bulan omsetnya. Itu luar biasa sekali ya. Dan berikut kisahnya dalam segmen Inspirasi Pagi berikut ini. Tampil menawan dengan gaya rambut trendy, ini bukan hanya milik pria metroseksual saja. Banyak kaum adam yang perlahan-lahan mulai menyadari pentingnya penampilan sehari-hari. Namun seringkali kesibukan ataupun kondisi lalu lintas membuat seseorang malas pergi ke barbershop atau tempat tangkas rambut. Adalah Nikasius Dirgahayu yang bisa membuat urusan memotong rambut menjadi mudah karena ia siap memotong rambut di mana saja. Lewat jaring media sosial, Nik Begitu Ia Biasa Disapa sudah menjalankan usaha cukur rambut panggilan sejak tahun 2012 lalu. Aku berpikir untuk usaha ini karena bosan dengan pekerjaan sebelumnya, terus mencoba untuk cari pekerjaan dari hobi aku. Karena aku berpikir bahwa kalau sesuatu dimulai bekerja dengan hobi, jatuhnya lebih nggak terlalu banyak beban, nggak terlalu banyak ngeluh dan lebih suka. Menurut jainnya lebih enak. Bagi sebagian anak muda, usaha cukur rambut bisa menjadi salah satu usaha yang dipandang sebelah mata. Namun kecintaannya pada pencukur dapat memberanikan diri untuk mengawali bisnis di bidang cukur rambut. Baginya, bisnis barbershop tidak akan ada matinya sama seperti bisnis kuliner. Tidak dipungkiri lagi bahwa lelaki saat ini sudah benar-benar memperhatikan penampilannya. Bahkan tidak jarang, ada beberapa konsumennya yang harus cukur rambut minimal satu kali dalam seminggu. Bisnis cukur rambut bagi sebagian orang hanyalah tukang cukur. Tapi anggapan itu tidak berlaku bagi Nick. Kemampuan yang dimiliki bukan hanya mencukur rambut saja, namun bagaimana memberi pelayanan yang sebaik mungkin pada konsumen. Ya, bisnis ini berawal dari keisengan teman-temannya pada saat kuliah yang menyuruhnya untuk mencukur rambut temannya. Nick mempelajari cukur rambut secara otodidak melalui media sosial YouTube. Nick yang merupakan lulusan seni di salah satu universitas Jakarta ini mempunyai teman-teman yang cuek dengan gaya rambutnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang enggan untuk mengeluarkan uang demi mencukur rambutnya. Tidak hanya itu saja, mereka pun beranggapan bahwa barbershop tidak bisa menyalurkan apa yang mereka mau. Dengan kata lain, menil cukuran tidak sesuai. Sejak awal, Nick memilih konsep menjemput bola, di mana ia akan mendatangi tempat konsumen berada. Kenapa delivery? Karena dulu awal mulai bisnis ini, which is itu belum ada modal. Karena bagi aku, ketika kita ingin bikin sesuatu, pasti nyewa tempat. Sewa tempat adalah satu hal yang paling mahal sebenarnya, apalagi di Jakarta. Kita belum tentu, kita nyewa tempat di tempat yang bagus belum tentu laku. Terus abis itu, belum tentu kita nyewa tempat yang dimurah juga laku. Hujan dan teriknya matahari selama perjalanan tidak menyerutkan dirinya mendatangi tempat konsumennya. Promosi secara online mengenai jasa tentu saja tidak serta-merta membuat konsumen percaya dengan kemampuan Nick. Nick harus memposting beberapa hasil karyanya hingga prosesnya juga lho. Termodalkan 2,5 juta rupiah yang ia kumpulkan saat masih bekerja di sebuah agensi, Nick pelan-pelan membeli peralatan yang dianggap mumpuni untuk mendukung pekerjaannya itu. Satu bulan pertama menggeluti bisnis ini, Nick hanya mampu mendapat konsumen satu hingga dua orang saja setiap minggunya. Namun, hal itu tidak menurunkan semangat dirinya untuk terus mempromosikan jasanya kepada setiap orang. Ya, kesulitan tentu saja pernah ia alami. Mulai dari kekurangan modal hingga rasa malas pernah menghinggapi dirinya. Namun, karena Nick mendapat semangat dari teman-teman serta keluarganya, semangat untuk tetap menjalani bisnis ini terus berkobar. Tidak ada hambatan atau penolakan dari keluarga ketika Nick memilih pekerjaan ini. Sejak awal, Nick memilih jurusan seni membuat keluarga Nick sudah terbiasa dengan keanehan dan keunikan dirinya. Apalagi dengan pemilihan hobi sebagai karirnya. Mulai dari kontrakan, rumah mewah, apartemen, hingga hotel pernah ia datangi. Ya, konsumen Nick berasal dari berbagai macam kalangan. Mulai dari kalangan mahasiswa, hingga karyawan pun pernah menjadi konsumennya. Tahunya liat dari Instagram, ya. Karena waktu itu kayak lagi pas mau potong, explore model-model rambut kayak apa, ternyata ketemu Instagram-nya si Nick ini. Jadi pas ngeliat-ngeliat, dia bisa potongin rambut dengan delivery lah ya. Kayak dia nyamperin kita di mana, itu kayak ya tertarik banget sih. Jadi gue mau coba akhirnya, buka ke page-nya, terus langsung kontrakan. Tidak memperdulikan tempat konsumennya bagus atau tidak, bagi Nick, memberikan cukuran rambut dari tangan terampilnya justru membuat efek ketagihan. Ya, bagaimana tidak, untuk setiap konsumennya, Nick setidaknya memerlukan waktu satu setengah jam lho. Waktu yang cukup lama rupanya diselingi dengan obrolan-obrolan hangat mengenai apapun, kecuali politik dan agama. Empat tahun sudah ia geluti bisnis cukur rambut, bisnisnya kini sudah berkembang. Ya, berbagai toko pernah bekerja sama dengan Nick untuk membuat suatu event dadakan khusus cukur rambut. Nah, event ini dikenal dengan pop-up. Event pop-up ini pada awalnya hanya dua minggu sekali. Namun, membeludaknya konsumen membuat dirinya harus menambah jadwal pop-up menjadi seminggu sekali, dan terakhir dua kali dalam seminggu. Tidak hanya menjadi seorang tukang cukur saja, kini Nick bahkan menjadi konsultan beberapa barbershop dan salon ternama di Jakarta. Munita Aryani, salah satu klien Nick yang menggunakan jasa konsultan Nick. Dari beberapa barberman yang direkomendasikan pada dirinya, Munita justru memilih Nick sebagai partner. Aku ada partner di barber ini. Kemudian aku test Nick, aku undang ke salah satu barber party. Di test Nick-nya melalui, kalau nggak salah, lima atau enam orang. Dan semuanya sangat happy dengan hasil yang sudah dikerjakan. Ya, mulai dari kebersihan alat, penggunaan alat, hingga menekan biaya produksi menjadi pekerjaan Nick sehari-hari. Nah, untuk kebersihan alat sendiri, pisau baru harus selalu digunakan untuk setiap konsumen agar lebih higienis. Sisir pun harus direndam dalam cairan disinfektan. Eits, setelah itu, sisir harus disemprotkan dengan pembersih. Hal ini untuk menjaga rambut konsumen sebelumnya tidak tersisa disisir. Selanjutnya, neck strip atau neck tip, agar kebersihan di cape atau jubahnya terhindar dari keringat. Terakhir adalah bedak. Bedak sebagai finishing agar konsumen tidak merasa gatal dari keringat yang bercucuran. Dari usahanya ini, setidaknya ia dapat mengantongi 15 juta rupiah setiap bulannya. Untuk sekali cukur, konsumen akan dikenakan biaya sebesar 125 ribu rupiah, ditambah ongkos transport 10 ribu rupiah per kilometer, dihitung dari tempat ia tinggal di kawasan Tebet. Konsumen juga harus memesan via aplikasi pesan satu hari sebelumnya, agar bisa mendapatkan jadwal yang sesuai. Kedepannya, Nick berencana untuk membuat barbershop tetap yang bisa menjual produk rambut. Elvita Cahyani, Galuh Prestisa, Jakarta